Kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto penuh liku Diwarnai perbedaan latar belakang keluarga hingga terseret arus politik Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini kami mau ngebahas roman Prabowo Subianto yang tidak picisan Kisah cintanya bersama Titik Soeharto kental diwarnai gejolak politik Perbedaan pandangan politik kedua ayah pasangan ini sedikit banyak mempengaruhi perjalanan cinta mereka Seperti kita tahu, ending kisah cinta Prabowo Titik berakhir ngenes Perceraian menjadi pilihan Namun dibalik semua itu tersimpan kisah yang sangat memorable Mau tahu ceritanya? Pantengin terus ya video ini Tak ada yang tahu kapan Prabowo pertama kali bertemu dengan Siti Hediati Haryadi Alias Titi anak Presiden RI ke-2 Soeharto Ada yang menyebut pertemuan Prabowo dan Titi atas perantara Wismoyo Arismunandar Komandan Prabowo di Kopassus Wismoyo adalah adik ipar Presiden Soeharto Ia menikahi Siti Haryanti adik Ibutin Namun ada juga yang bilang bukan Wismoyo yang mempertemukan Prabowo dan Titik Prabowo dan Titik berpacaran selama kurang lebih 2 tahun Sebelum dengan Titik, Prabowo juga sempat beberapa kali dekat dengan perempuan Salah satunya adalah seorang gadis asal Jogja Hubungan Prabowo dengan gadis Jogja ini sudah serius Tapi karena kesibukan Prabowo sering tugas ke lapangan Membuat hubungan keduanya putus Prabowo akhirnya berpacaran dengan Titik Soeharto Ketika itu Prabowo sempat minta izin ke sang ayah Sumitro Joyohadikusumo Untuk membawa teman wanitanya ke rumah Saat bertemu Sumitro mengaku langsung tertarik Apalagi wajah wanita itu tampak familiar diingatan Sumitro Prabowo tak bilang ke ayahnya bahwa wanita yang bawa ia itu adalah anak seorang Presiden Kepada sang ayah Prabowo hanya bilang gadis tersebut salah satu murid Sumitro Titik ternyata pernah menjadi mahasiswi Sumitro Dan harus mengulang mata kuliah yang diajar Sumitro Lama-kelamaan Sumitro tahu Bahwa teman dekat anaknya itu adalah seorang putri Presiden RI Begitu tahu anaknya pacaran dengan putri cendana Yang terlintas di pikiran Sumitro Anaknya bisa celaka jika tidak serius terhadap Titik Tak terbayangkan oleh Sumitro Kalau Prabowo sampai mempermainkan anak Presiden Hal ini ia sampaikan langsung ke putranya tersebut Kalau kali ini kamu tidak serius Payah deh kamu Ternyata Prabowo tak main-main menjalin hubungan dengan Titik Buktinya Prabowo membawa Titik ke rumah neneknya Ibu Nda Sumitro Siti Katumi di Matraman Siti Katumi adalah sosok yang paling disegani oleh anak-anak Sumitro Maka ketika Prabowo sudah berani membawa Titik ke rumah neneknya Itu berarti dia sudah serius Kesan pertama yang ditangkap Siti Katumi terhadap Titik Bahwa Titik adalah perempuan baik Sikapnya tampak baik, lemah lembut dan sopan Nenek Prabowo belum mengetahui siapa Titik sebenarnya Ia hanya mengira Titik adalah anak Jogja yang kuliah di Jakarta Dan mondok di sekitar kawasan Menteng Dalam kunjungan kedua kali ke Matraman Barulah terungkap siapa Titik sebenarnya Kontan saja nenek Prabowo terperanjat Semenjak itu sikapnya justru agak berubah Bukannya tak setuju Melainkan Siti Katumi sangat anti-Feodal Siti Katumi tahu Ibu Tin berasal dari mangku negara Yang dianggapnya sangat Feodal Ini berbeda dengan latar belakang budaya Ibunda Sumitro yang berasal dari Jawa Timur Sikap Siti Katumi yang anti-Feodal sangat terlihat Ketika memintas suaminya Margono Joyoh di Kusumo Tidak menggunakan gelar kebangsawanan KRT Siti Katumi juga menolak tinggal di Solo Namun, baik Sumitro maupun Siti Katumi Cukup tertarik dengan kepribadian titik Yang dinilai sangat rendah hati dan sopan Jadinya muncullah kebimbangan Hubungan Sumitro dengan Ibu Tin saat itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja Sebagai Menteri Perdagangan Sumitro tidak mengikuti titah Ibu Tin dalam tender impor cengkeh Ibu Tin memerintahkan agar tender diserahkan ke Sukamdani Sahit Gito Sarjono Namun, Sumitro memberikan hak impor cengkeh kepada Probosu Tijo dan Lim Siu Leong Ibu Tin marah Ia tak menegur Sumitro selama satu tahun Saat berjumpa Sumitro, Ibu Tin membuang muka Namun ada yang berbeda Saat keduanya bertemu di sela upacara kenegaraan di Istana Merdeka pada tahun 80-an Ibu Tin mendekati Sumitro Setengah berbisik, ia bertanya Eh, Pak Mitro bagaimana? Baik-baik saja Bu, jawab Sumitro Ternyata bukan itu maksud Ibu Tin Bagaimana anak-anak kita? Pulang Butin lebih jelas Baru Sumitro ngeh Dengan berlagak pilon, Sumitro menjawab Ya, bagaimana Bu? Kita serahkan saja pada anak-anak kita Ya, tapi kita diam-diam saja Jangan diumumkan dahulu Ujar Ibu Tin Dalam adat Jawa, sebetulnya Ibu Tin tidak patut bertanya demikian Mengingat hubungan Prabowo Titi belum pasti benar Tapi Sumitro senang juga Berarti Ibu Tin dalam hal ini sudah tidak terlalu kaku dalam memegang adat Jawa Beberapa waktu kemudian Datang lagi Chua Hokusui Orang kepercayaan Prabowo Sutijo dalam mengurusi impor cengkeh Ia berkata kepada Sumitro mengenai hal yang sama Bahkan Hokusui mendorong Sumitro agar meresmikan segera hubungan Prabowo Titi Sumitro masih bingung harus bagaimana Ia lantas bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusan dengan Titi Prabowo sendiri belum mengerti adat Jawa Yang dinilainya irasional dan menganggap aneh Banyak orang yang hendak ikut campur dalam hubungannya dengan Titi Ya nanti saya lamar jawab Prabowo saat ditanya sang ayah Prabowo terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendirian Melainkan harus pihak keluarga yang datang Keluarga Cendana mengirimkan utusan khusus ke keluarga Sumitro Utusan khusus ini memberitahu keluarga Sumitro sudah bisa datang melamar ke keluarga Soeharto Kepada utusan khusus ini Sumitro mengatakan Pihaknya tidak akan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil Melainkan bahasa Indonesia agar lebih egaliter Istri saya orang Minahasa bukan Jawa Jadi gak mengerti bahasa Jawa Saya ingin siapapun termasuk besan saya Harus menghormati istri saya Kalau gak mau ya gak apa-apa Kalau mereka menganggap ini kurang sopan Ya that's too bad Ujar Sumitro Pak Mitro tentu kita betul-betul merasa bahagia Tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu Untuk kasih nasihat Bagaimanapun juga Pasti masyarakat luas akan menyoroti ini Mengingat saya sebagai kepala negara Dan Pak Mitro sebagai cendekiawan termuka Jawab Suharto Sumitro memahami kecemasan Suharto Mengingat kedua anak ini Yang satu seorang perwira tapi tak mengerti adat Jawa Dan yang wanita masih suka disco Keluarga Suharto menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan dengan penuh sikap hormat Terlebih-lebih ibutin terlihat amat bahagia Dia mungkin sudah melupakan rasa sakit hatinya ditolak Sumitro Ihwal impor cengkeh Lamaran diterima Keluarga cendana mulai mempersiapkan acara pernikahan Ada tiga ratusan orang yang jadi panitia Acara pernikahan disiapkan dalam waktu 60 hari Demi acara pernikahan ini Suharto sudah meliburkan acara kenegaraannya sejak beberapa hari sebelum acara Tak hanya itu Suharto bahkan rela turun ke lapangan Memeriksa tarut di rumah jalan cendana Suharto bahkan tidak keberatan memberi penjelasan Soal keris kepada muda-mudi yang ada dalam acara persiapan Pesta pernikahan Prabowo Titik Berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah pada 8 Mei 1983 Wakil Presiden Umar Wirahadi Kusuma Dan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan General M. Yusuf Mantan Panglima Abri sekaligus atasan Prabowo Bertindak sebagai saksi dalam pernikahan itu Prabowo dan Titik menikah dengan upacara yang megah Acara dilakukan dengan adat Jawa Ada sungkem-sungkeman dan suap-suapan Acara yang dimulai pada pukul 9.30 itu berjalan mulus Karena cuaca hari itu cukup bersahabat Gerimis baru turun kecil-kecil pada pukul 13 Ketika tamu-tamu perlahan-lahan menghilang pulang Pawang memang menjamin sampai pukul 2 kok Kata seorang panitia seperti dikutip dari Tempo Dilaporkan pula sekitar 2 km dari tempat hajatan itu hujan deras turun Keluarga Prabowo pun bikin hajatan esok harinya Tanggal 9 Mei 1983 Acara kenduri diadakan di Balai Kartini, Jakarta Prabowo memakai seragam kebesarannya sebagai kapten dalam kops baret merah Sementara pengantin perempuan mengenakan pakaian adat Jawa Usai menikah, Titik mengaku pada Tempo ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik Sudah masanya berhenti macam-macam, ujar Titik Titik juga mengaku sudah pensiun dari hobinya yang suka disco Setelah pernikahan itu, Titik menjadi istri dan ibu rumah tangga Titik juga tidak menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI Saat itu ia sudah tingkat 5 Di tahun berikutnya, Titik belum juga lulus kuliah Karena sibuk dengan kelahiran putranya Regowo Hedi Prasetyo alias Didit Dua tahun setelah menikah, barulah Titik menjadi sarjana ekonomi Ya Desimania, itu tadi perjalanan cinta Prabowo Titik hingga ke jenjang pernikahan Pada video selanjutnya, kami akan membahas mengenai perahara rumah tangga Prabowo Titik yang berujung perceraian Dua tahun setelah menikah